Terima kasih kehatian teman-teman mencari media. Hari ini kami dari kongkas Labuan Banyang Prio menyampaikan penungkapan kasus yang telah dilakukan yaitu adanya masalah kami istri yang menerima jasa pembuatan dokumen kami temukan hasil penyelidikan ternyata pasangan ini tidak menjual jasa tetapi justru membuat dokumen-dokumen palsu kedua tersangka inisial AEP dan TAS merupakan pasangan peministri berhasil kami tangkap di daerah Bogor setelah melalui rangkaian hasil penyelidikan kemudian setelah kami lakukan upaya pembeledahan kami temukan ternyata di kediaman pelaku di TKP ini banyak sekali dokumen-dokumen yang di palsukan seperti KTP, kemudian NPWP, kemudian juga ada sertifikat vaksin COVID-19 kemudian dari pendalaman yang kita lakukan ternyata dari pelaku inisial AEP ini merupakan lulusan perguruan tinggi bidang komputer kemudian pelaku memanfaatkan kemahirannya di bidang komputer untuk membuat dokumen palsu yang kemudian dijual adapun praktek pengelusuan dokumen ini telah dilakukan oleh pelaku kurang lebih 10 tahun dan hasil penelusuran dan pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh cerita terestrim kumulasi keuntungan yang diperoleh dari praktek pengelusuan dokumen ini mencapai ratusan juta rupiah ini masih kita kembangkan terus kemudian juga ada DPK yang masih kita kejar ada satu inisial K dan termasuk juga nanti lakmah-lakmah penyelidikan kami akan memanggil sebagai saksi ada beberapa orang yang telah menerima pesanan dan telah kami identifikasi nanti secara bertahap akan dilakukan pemanggilan untuk melakukan perkaraan kedua bersama kemudian di depan rekan-rekan ini kami hadirkan juga alat-alat yang digunakan untuk memalsu ada komputer kemudian ada alat pemotong kartu alat laminating kemudian kartu VPC polos yang memang disiapkan kemudian alat pokong untuk transaksi dan juga ternyata setelah kita lakukan pengambilan sampel terhadap dokumen-dokumen palsu ini seperti barcode-nya maupun nomor kartunya ini error pada saat di cek di sistem kemudian pelaku ini menawarkan jasanya di media sosial sehingga sehingga kita juga menerapkan undang-undang 19 tahun 2016 tentang IPE selain dari modus operan di pengawaran pembuatan jasak ini hasil dari dokumen palsunya ini ada yang berbentuk juga digital atau surat elektronik seperti sertifikat vaksin yang di palsu dan atas kebuatannya ini kedua pelaku terancang sanksi bidana penjara maksimal hingga 12 tahun penjara atau hingga 12 miliar rupiah kemudian pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada masyarakat saat ini pemerintah sedang membiarkan program vaksinasi oleh karena itu apabila ada yang menawarkan cara-cara yang melanggar hukum untuk bisa meraih atau mendapatkan sertifikat vaksinasi agar diabaikan atau tidak diikuti karena ada ancaman bidana bagi pembuat dan pengguna dukungan palsu ada yang mau ditanyakan bervariasi hingga mencapai 300 ribu rupiah tergantung negonya di media sosial tentunya mungkin harga untuk pembuatan dokumen sertifikat vaksinasi ini meningkat karena memang adanya permintaan di tengah makin tingginya syarat untuk melakukan kegiatan-kegiatan perpindahan tepat maupun kegiatan-kegiatan lain yang mencaratkan adanya pemohon untuk melampirkan bukti telah divaksin sudah mencapai ratusan dokumen palsu mulai dari KTP MPBP tetapi untuk vaksin sendiri ini kita indikasikan sudah lebih dari 10 oleh karena itu nanti kita telusuri mulai dari yang meminta untuk dibuatkan dan nanti akan kami panggil secara bertahan kami telusuri dulu kepastiannya kami pastikan selalu panggil selamat menikmati selamat menikmati